Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 21 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sewaktu kita merenungkan sejenak pada ayat Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang terbaik di Alkitab. Kita hanya dapat mengatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Kita tahu bahwa Yesus harus melalui kesengsaraan Kalvari hanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang ke dunia hidup dan menderita dan mati hanya untuk saya dan Anda. Bahkan jika tidak ada orang berdosa lainnya. Dan dia melakukan semua ini karena kasih. Anak-anak dalam buku Let's Talk It Over Miss Laura Clement saya dapati suatu kisah mengenai kasih yang indah ini. Reina sedang mengalami kecelakaan yang serius dan kehilangan banyak darah. Dia dilarikan ke rumah sakit dan semua keluarganya dipanggil untuk memberikan darah. Setelah tes dibuat, hanya Dani yang berusia 12 tahun yang memiliki jenis darah sama. Dan dia bersedia memberikan darahnya untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Transfusi diberikan. Reina telah dioperasi dan segera melewati masa krisis. Tapi Dani berterbaring di tempat tidur dengan sangat pucat dan kelihatannya hampir mati. Kamu telah menyelamatkan kehidupan Reina, Dani? Tidakkah kamu merasa bangga? Kata perawat menghiburkan dia. Tapi dia hanya bisa menjawab ya dengan suara pelan dan sangat sulit didengar. Setelah itu, supervisor rumah sakit menghiburkan dia. Saya rasa kamu sangat berani, Dani. Kamu telah melakukan perbuatan yang luar biasa bagi saudara perempuanmu. Tapi Dani bersembunyi di bawah selimut dan tak mengatakan apa-apa. Mereka katakan Dani sedang menangis. Dokter, kemarilah. Berilah semangat pada Dani, kata supervisor itu. Tingkah lagunya sangat aneh. Maka dokter pun datanglah. Halo nak, apa ada masalah? Dia berkata sambil menarik selimut yang menutupi muka anak itu. Ketika Dani melihat dokter itu, dia sulit menelan dan berkata, Dokter, kapan saya segera meninggal? Kamu mati, Dani? Kamu tidak akan mati. Kamu akan baik-baik saja. Sebentar lagi kamu dapat pulang. Mata Dani berkejap-kejap memandang dokter dan merasa lega. Maka tiba-tiba dokter mengerti. Apakah tidak ada seorang pun di rumah sakit besar yang memberitahu kamu bahwa memberikan darah tidak akan melukaimu? Katanya. Tidak pak, saya pikir saya mengorbankan hidup saya, kata Dani. Sekarang renungkanlah sejenak. Ketika Rena pulih kembali, Apakah dia akan memikirkan sesuatu untuk dilakukan guna menyenangkan Dani? Jika Dani memerlukan untuk menjahitkan kancing baju atau menyetrikakan pakaiannya, apakah dia akan mengatakan, Silahkan lakukan sendiri? Kamu tahu dia tidak akan mengatakan demikian. Dia akan melakukan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepada Dani bahwa dia mencintai Dani yang telah menyelamatkan nyawanya. Anak-anak, dan itu juga yang telah dilakukan Yesus bagimu. Dia memberikan lebih dari darahnya. Dia memberikan hidupnya. Apakah kamu akan mengasihi dia seperti Rena mengasihi Dani ketika Rena kembali sehat? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.